Pemirsa setelah sepekan ditutup akibat demo, halter Transjakarta di JCC dan juga seliwi penamburan kembali dibuka. Selain itu, jalan S. Parman di depan komplek DPR-MPR juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Sepekan rentetan demo di depan gedung parlemen, kepolisian kembali membuka akses jalan S. Parman di depan gedung DPR-MPR. Jika sebelum kendaraan dialihkan ke tol dalam kota dan gerbang pemuda Glorabung Karno, saat ini depan komplek parlemen sudah dapat dilalui kendaraan seperti biasa. Berakhirnya rekayasa lalu lintas disebabkan tidak ada lagi agenda ujuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat di depan gedung parlemen. Meskipun demikian, sejumlah polisi lalu lintas tampak masih berjaga di bawah flyover Senayan, Bendungan Hilir. Sementara itu, layanan Transjakarta yang sempat terganggu dengan adanya unjuk rasa sudah kembali beroperasi secara normal. Saat ini, penumpang Transjakarta sudah dapat naik dan turun di halte JCC Senayan dan Selipi pertamburan. Sebelumnya, bus Transjakarta dari arah Semanggi menuju arah Selipi terpaksa dialihkan ke tol dalam kota akibat adanya penutupan jalan. Untuk itu, penumpang tak bisa mengakses layanan di halte JCC dan Selipi pertamburan. Mulai pagi hari ini, pihak kepolisian sudah kembali membuka akses jalan sehingga baik itu kendara roda 4 maupun kendara roda 2 sudah bisa melewati depan gedung DPR dan juga MPR. Sementara itu, untuk akses dari halte Transjakarta pun sudah kembali beroperasi secara normal yang dimana bus dari Transjakarta sudah kembali bisa melewati halte JCC dan juga halte Selipi pertamburan yang kemarin sempat ditutup pas keadanya sejumlah unjuk rasa. Sehingga Anda sudah bisa kembali beraktivitas secara normal sejak pagi hari ini. Lenjur Suha, Satika Rahab, Berita 1, Jakarta.